Halo pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tipikor hingga hari ini menggelar sidang putusan sela atas terdakwa kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Dan sebelumnya, pengadilan Tipikor telah memfonis pegawai dirjen pajak, yaitu Tommy Hindratno, yang diduga menerima suap 280 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya, kita telah berhubung dengan Iqbal Himawan, yang saat ini berada di pengadilan Tipikor. Ya, Iqbal, apakah sidang kasus korupsi pengadaan Al-Quran masih berlangsung? Gilang, sidang dengan agenda pembacaan putusan sela atas terdakwa Zulkarnain Jabar dan Dendi Prasetya dalam kasus pengadaan korupsi Al-Quran di Kementerian Agama serta pengadaan laboratorium MTS di Kementerian Agama telah selesai dilakukan. Di mana pihak dari Zulkarnain Jabar mengatakan masih akan pikir-pikir mengenai hasil dari putusan sela yang tadi sudah dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Afiantara. Majelis Hakim dalam keputusannya mengaku mengadili, menyatakan keberatan dari terdakwa 1 dan 2 yakni Zulkarnain dan Dendi tidak dapat diterima seluruhnya, sehingga persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 21, tepatnya pada hari Kamis mendatang, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 1A dan B KUHAP. Kemudian Majelis Hakim juga memerintahkan sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama Zulkarnain dan Dendi dilanjutkan pada hari Kamis mendatang. Dan usai persidangan, tadi Zulkarnain Jabar sempat menyatakan kepada media bahwa ia akan menjatuhkan, maksud kami akan menghadirkan saksi pada sidang mendatang, dari 60 saksi belum diketahui siapa nanti yang akan hadir pada sidang pemeriksaan saksi mendatang. Sementara itu Majelis Hakim, tindak pidana korupsi juga telah menjatuhkan putusan atau fonis terhadap terdakwa kasus swab di sebesar 280 juta rupiah dari pengusaha James Gunarso. James Gunarso adalah seorang pengusaha yang terafiliasi dengan PT Bakti Investama dalam kasus pengembalian pajak lebih bayar atau restitusi dari PT Bakti Investama. Tommy Hindratmo difonis 3 tahun 6 bulan penjara. Selain itu Majelis Hakim, pengadilan Tipikor juga mewajibkan Tommy membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsidir 3 bulan penjara. Tommy terbukti melanggar dakwaan yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang memberatkan Tommy, meski mengakui perbuatan, Tommy tidak mengaku, tidak merasa bersalah serta tidak mendukung reformasi birokrasi dalam dirijen pajak. Sementara itu hal yang meringankan adalah mengakui perbuatan tersebut dan secara terus terang, fonis yang diterima Tommy ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada akhir Januari lalu. Sebelumnya, JPU menuntut Tommy selama 5 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan. Tommy sendiri kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Prata Masi Doarjo Selatan. Sementara itu dalam kasus yang sama, pihak pemberi swab yakni James Bunarso telah difonis 3 setengah tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Sementara itu dari pihak kuasa hukum Tommy sendiri mengaku masih akan pikir-pikir dan menyatakan keberatan dengan alasan antara lain Tommy sebelumnya telah mengajukan surat gratifikasi kepada KPK bahkan sebelum sidang digelar dan menuntut agar KPK bertidak lebih profesional dengan menangkap penerima-penerima pajak dengan mengusut rekening-rekening dari dirjen pajak untuk mengusut siapa yang terlibat dalam kasus-kasus gratifikasi yang saat ini telah diburu KPK. Berikut pernyataan dari kuasa hukum Tommy Hindratmo. Kami menyayangkan sekali keputusan Majelis Hakim ini dimana kelayang kami Tommy Hindratmo sudah bersikap sangat kooperatif tapi menerima putusan pidana yang sama seperti James Bunarjo. Dimana kami sangat menyayangkan Majelis Hakim tindak pidana korupsi belum berani untuk mencetak sejarah. Dimana pengadilan tindak pidana korupsi selalu dianggap sebagai jurus tempel KPK, dianggap sebagai mesin jagal KPK. Apa yang disampaikan oleh KPK selalu diputus bersalah oleh Majelis Hakim. Kami sudah buktikan bahwa tindakan Tommy Hindratmo ini adalah tindakan yang bukan di dalam jabatannya. Terlebih Tommy Hindratmo sudah melaporkan gratifikasi kepada KPK dan terima tanda terima resmi gratifikasi dari KPK. Sehingga kami akan berkonsultasi dengan kalian kami dan tentu saja kami lakukan upayakan upaya hukum selanjutnya. Tommy Hindratmo adalah yang kesekian kalinya dari jajaran pegawai pajak yang ditangkap oleh KPK dan terbukti melakukan korupsi setelah sebelumnya. Seperti kita tahu terdapat nama Dana Widiatmika dan juga Gayus Tambunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.